Pekan ini sejumlah pedagang daging sejak bodetabek mogok jualan. Kondisi ini dipicu kenaikan harga daging di tingkat rumah pemotongan hewan. Kami menuturi sejumlah pasar di ibu kota dan daerah, serta melihat sejauh mana warga mulai resah dengan kenaikan harga daging ini. Berikut laporan khas Selamat Siang, Indonesia. Daging Sapi di pasar-pasar tradisional. Apa yang sebetulnya terjadi dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pedagang. Kira-kira apa yang terjadi dengan para pedagang daging sapi di pasar tradisional. Selamat siang Pak, dengan Pak siapa? Pak Andri. Pak Andri, Pak, bisa diceritakan nggak, gimana sih ini para pedagang daging sapi ini pada mogok atau seperti apa Pak? Ya, pada mogok karena kenaikan harga daging yang signifikan ya. Kepengennya pedagang, daging harganya tetap stabil seperti semula. Kondisi serupa juga kami temui di pasar Tebet Jakarta Selatan. Para pedagang sapi menyatakan mogok berjualan tiga hari. Menurut mereka, kenaikan harga daging sapi sudah tidak masuk akal. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Ini kenapa saya nggak alasan ini demo? Alasan ini demo karena harganya naik terus menerus. Sebelumnya kan kenaikan tuh setahun cuma sekali di kebaran doang. Nah, hari ini nih dari Natal sampai tahun baru tuh udah tiga kali naik. Buang pedagang, kita kongklok biar bisa mengembalikan harga dulu deh. Namanya diguasnya, diguasnya atas. Kita di bawah jadi perasaan-perahan mulu. Kementerian Pertanian menyebutkan konsumsi daging sapi secara nasional mencapai 700 ribu ton. Namun, Badan Pusat Statistik Nasional mencatat. Indonesia perawal tahun 2020 saja. Berumampu memproduksi 490 ribu, 420 ton. Artinya, stok nasional masih kurang. Jadi, untuk memenuhi sisa kebutuhannya, pemerintah pun harus impor. Sehingga, tidak heran ada perbedaan harga daging sapi. Kondisi kian resah karena sekarang pedagang mesti menjual lebih mahal. Dan yang paling menjerit, siapa lagi? Kalau bukan emak-emak. Tapi kalau bisa, ya naiknya jangan terlalu tinggi banget. Sampai 140. Sedangkan kemarin itu saya masih bisa sempat beli. Dua hari yang lalu itu 120. Ini sekarang 240. Sedangkan 120 ribu itu saja, sudah banyak yang tidak mau beli, beralih ke makanan yang lain. Karena sekarang kan orang lebih mementingkan sembako. Ya pusing deh untuk mengatur uang belanjanya. Soalnya kan kebutuhan tiap hari ada saja yang harus dibeli. Belum lagi cabai juga akan naik. Ya kalau bisa sih, tolong diturunin deh dagingnya. Harganya biar stabil lagi saja. Wah, yang menjerit bukan cuma emak-emak saja. Ternyata para penjajah makanan idola si Indonesia juga resah. Aduh, kalau daging sapi naik, para tukang bakso juga naikin harganya nggak ya? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu petukang bakso. Selamat sore Pak. Bisa ngomel bentar Pak di sini Pak? Baik. Pak, harga daging sapi naik. Nah, Bapak gimana nih tanggapan ini? Sekarang itu keadaan sulit ya Mas. Daging naik, tapi mau gimana lagi? Kalau daging naik, ya sebetulnya ngikuti naik. Tapi apa boleh buat? Kalau dinaiki, tapi saya lihat-lihat dulu Mas. Jadi keadaan begini, pembeli juga ganti yang lain. Karena ya cukup aja ya. Pak, tapi sekarang untuk kondisi ini, Bapak sendiri gimana nih? Mensiasatinya? Apakah harga dinaikkan atau ukuran yang dikecilkan Pak? Ya sebetulnya ukurannya aja, saya kurangin. Jadi kalau mau tarifan agak besar, ya mungkin ya orang pada mundur sih. Jadi pembelinya pada mundur. Jadi mendingan saya kurangi aja. Jika harga bakso ikutan naik, tentu hal ini bisa gawat juga ya Good People. Karena konsumsi bakso orang Indonesia juga terbilang tinggi. Terlebih, di musim hujan seperti saat ini, bakso jadi incaran kudapan. Harga daging sapi kualitas 1 ini dijual 122.850 rupiah per kilogramnya. Sementara harga daging sapi kualitas 2 berada di kisaran 112.400 rupiah per kilogramnya. Asosiasi pedagang daging Indonesia sebutkan, kenaikan harga ini terpicu beberapa faktor. Membuatnya itu adanya daya saing atau kompetitor di antara negara-negara sahabat, seperti Cina yang tadinya tidak begitu dominan untuk mengambil daging dan sapi, termasuk Vietnam. Sekarang ini lebih dominan, lebih besar volumenya ketimbang sebelumnya. Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan pernyataan tertulis menyikapi persoalan ini. Pemerintah sebutkan telah berkoordinasi dengan para importir agar penyesuaian harga jual ke para pedagang lebih terkontrol. Karena jika harga kebutuhan lagi-lagi naik, rakyat yang akan kian menjerit. Tim Liputan melaporkan untuk NEM.